Saudara ratusan saran dan perbaikan disampaikan jejaran Bawaslu, Kota Payakumbu, mulai dari kelurahan hingga ke tingkat kota. Saran perbaikan tersebut disampaikan Bawaslu melalui lisan dan tulisan. Di antaranya pemilih yang telah memenuhi syarat, namun belum masuk ke daftar pemilih dan pemilih jauh dari tempat pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilu, Kota Payakumbu, menyampaikan ratusan saran perbaikan secara lisan dan tulisan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait data pemilih yang saat ini telah ditetapkan oleh KPU dari Daftar Pemilih Sementara jadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan atau DPSHP hingga akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ratusan saran perbaikan tersebut menurut Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajaran. Saat ini jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT di Kota Payakumbu pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, mencapai 102.468 pemilih. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah yang ditetapkan di tingkat kecamatan yang mencapai 102.446 pemilih. Terkait perbedaan 21 orang ini, Bawaslu juga telah menyampaikan saran perbaikan. Ratusan saran perbaikan yang disampaikan jajaran Bawaslu ke KPU ini merupakan hasil dari pengawasan sejak proses coklit hingga akhirnya DPT ditetapkan. Proses itu tidak hanya melibatkan peran serta jajaran Bawaslu di tingkat kelurahan, namun juga peran serta masyarakat dan patroli kawal hak pilih yang dilakukan Bawaslu. Telah memberikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya dari BPS dan PPK. Dan saran perbaikan itu kami sampaikan baik itu secara lisan waktu rekab di kemuluhan dan kecamatan, juga di saat di Kota Payakumbu. Bawaslu juga menghimbau masyarakat untuk aktif melakukan pemantauan di daftar pemilih online atau di DPT yang telah ditempel di kantor lurah yang ada di Kota Payakumbu. Teratusan saran dan perbaikan yang disampaikan ke KPU dan jajarannya, diantaranya pemilih yang telah memenuhi syarat atau MS, namun belum masuk ke daftar pemilih sebanyak 71 pemilih. Pemilih jauh dari tempat pemungutan suara 23 pemilih, satu kartu keluarga beda TPS sebanyak 3 pemilih. Pemilih meninggal untuk dikeluarkan dari daftar pemilih sebanyak 87, pindah domisili, dan ubah data sebanyak 46 pemilih. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.